Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan, aku Hanan Abidua dari Teknik Mesin Saya Razana Diatma dari Teknik Mesin Saya Yasmin Karita dari Teknik Mesin Saya Victor Vitiaden dari Teknik Mesin Saya Anjil Pandor dari Teknik Mesin Saya Noval Niprosul dari Teknik Mesin Dan kami akan menjelaskan tentang BEP pada pelajaran fisika mekanika Yaitu tentang termodinamika Yeay Hukum termodinamika Hukum termodinamika adalah hukum yang mengatur proses termodinamika Termodinamika berasal dari dua kata Termo dan dinamika Termo berarti berhubungan dengan panas Sedangkan dinamika berarti pergerakan Hukum termodinamika dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pergerakan panas atau energi Terdapat tiga hukum termodinamika Namun terdapat satu hukum lain yang sering juga disebut sebagai hukum nol termodinamika Hukum nol mengatakan bahwa jika ada dua benda Misalnya benda A dan benda B Yang berada dalam ekuburum panas dengan C Maka mereka berada dalam keadaan ekuburum panas dengan satu sama lain Atau bisa dikatakan juga bahwa ketiga sistem berada pada suhu yang sama Dan membuat suhu menjadi sesuatu yang mempengaruhi panas Dan dapat diukur Hal ini menjadi satu dasar bagi hukum-hukum lain Yang membutuhkan suhu sebagai pendasar perhitungan dan sebagai objek empiris Hukum pertama menyatakan bahwa pada proses perpindahan energi tanpa perubahan zat Perubahan energi dalam sama dengan energi yang diterima dalam bentuk panas Dan energi yang hilang dalam bentuk kerja Hal ini mengakibatkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan Hanya dapat berubah dari satu jenis ke jenis yang lain Dalam bentuk rumus seperti berikut Delta U sebagai energi dalam Qi sebagai energi panas Dan W sebagai kerja Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan Karena energi hanya bisa dalam bentuk kerja atau dalam bentuk panas dan tidak hilang begitu saja Itu berarti suatu energi listrik misalnya diubah menjadi energi panas Berarti tidak langsung Energi listrik tersebut adalah Qi dan energi yang berubah itu sebagai output Hukum kedua menyatakan bahwa entropi semesta harus meningkat Entropi menyatakan chaos dalam suatu energi Berarti energi tersebut akan terus menyebar dan berubah dalam semesta Berarti entropi tersebut akan menyatakan seberapa ketidak aturan energi yang berada dalam suatu semesta Dalam bentuk rumus sebagai berikut S sebagai entropi Qi sebagai energi panas Dan T sebagai suhu Juga dihubungkan dengan rumus berikut S semesta akan sama dengan S input ditambah S surrounding Namun karena S atau entropi semesta harus positif atau selalu meningkat Maka Salah satu S harus memiliki kehilangan panas Atau memiliki negative Qi Dan yang harus memiliki negative Qi adalah S yang memiliki suhu lebih tinggi Nah apa artinya Berarti panas tersebut atau energi akan mengalami perjalanan atau mengalir dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah Sebagai contoh Teh panas yang kita taruh pada ruangan Teh panas tersebut tidak mungkin akan menyerah panas dari lingkungan luar dan menjadi semakin panas Namun sebaliknya tersebut akan merepas panas dan menjadi lebih dingin Oleh sebab itu juga Kontra minimika menjadi hukum yang menjelaskan arah pergerakan energi Hukum ketiga berhubungan dengan hukum kedua Hukum ketiga menyatakan bahwa semakin dekat suhu sistem dengan absolute zero atau 373 Celsius Maka entropi akan menjadi konstan Atau perubahan entropi akan menjadi nol Berarti benar tidak akan dapat mencapai absolute zero Karena hukum kedua, suhu rendah akan mengibatkan sistem tersebut akan menerima panas Sejak langsung, rumpus dimatakan bahwa semua zat tersebut pasti akan memiliki entropi Tiga rumpus hukum tersebut akan menjadi dasar pergerakan energi secara umum Tanpa pengaruh keadaan Setelah ini kita akan mempelajari pergerakan energi pada suatu keadaan yang berbeda Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa sifat gas ideal Yang pertama, jarak antara partikel satu dan partikel lainnya jauh lebih besar daripada ukuran partikel itu sendiri Hal ini bisa dilihat dari gambar berikut Dimana ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil dibandingkan jarak antara kedua partikel gas ideal Yang kedua adalah tidak ada gaya interaksi Tidak ada gaya interaksi di sini, artinya tidak ada gaya tarik-menarik yang menyebabkan gas ideal dapat bergerombol dengan sesamanya Berbeda dengan gas nyata yang memiliki gaya tarik-menarik sehingga dapat bergerombol Yang ketiga, bergerak acak dan tersebar Hal ini menyebabkan gas ideal tersebar di seluruh ruangan yang ada Yang keempat adalah tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan yang memiliki kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan sama besar Atau bisa dikatakan bahwa energi kinetiknya sama dengan nol Tumbukan ini dapat terjadi antar partikel atau antara partikel dengan dinding ruang Yang kelima, volume total gas ideal lebih kecil daripada volume ruang Hal ini menyebabkan volume gas ideal diabaikan Yang keenam, semua molekul gas ideal identik Atau tidak dapat dibedakan antara satu dan lainnya Berbeda dengan gas nyata yang dapat dibedakan antara satu gas dengan gas lainnya Selanjutnya, kita akan membahas tentang isohorik Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan Gas dikatakan melakukan proses isohorik Karena gas berada dalam volume konstan Dimana delta V sama dengan nol Gas tidak melakukan usaha Dan calor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya Langsung aja kita bahas Jadi, grafik isohorik Adalah garis vertikal lurus Karena tidak ada perubahan volume Selanjutnya Pada proses isohorik Tidak ada perubahan volume Maka V2 sama dengan V1 Usaha atau kerja Sama dengan tekanan dikali perubahan volume Atau bisa ditulis tekanan dikali V2 dikurangi V1 Karena V2 sama dengan V1 Maka W sama dengan tekanan dikali 0 Pada akhirnya Usaha yang dihasilkan oleh proses isohorik Adalah 0 Itulah mengapa Proses ini tidak menghasilkan usaha Atau kerja Selanjutnya Karena V sama dengan 0 Dan calor Sama dengan perubahan energi dalam Ditambah usaha Maka Calor yang dihasilkan oleh isohorik Akan sama dengan Perubahan energi dalamnya Dimana perubahan energi dalam itu Kalau di gas monoatomik Rumusnya 3 berdua NR delta T Atau bisa juga 3 berdua NK delta T Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses isohorik Nah sebelumnya Apa sih definisi proses isohorik itu Nah ini dia Definisi dari proses isohorik Itu adalah proses termodinamika Dimana P atau tekanan Akan selalu tetap Atau bisa disebut juga konstan Seperti yang bisa dilihat di grafik P dari A ke B itu tidak berubah Tetap sama Namun Dari A ke B tetap ada Usaha Karena dari A ke B tetap Dilakukan usaha Dan karena ada usaha itu Maka nanti energi dalamnya juga akan berubah Definisi dari proses isohorik sendiri Itu bisa dirumuskan dengan Delta P sama dengan 0 Atau perubahan tekanan sama dengan 0 Dan tidak berubah Nah lalu Jika nanti Kalor dimasukkan ke sistem Untuk melakukan kerja Itu akan Mengubah jumlah W Dalam suatu sistem tersebut Namun juga Mengubah energi dalam Di suatu sistem tersebut Seperti yang ada di grafik Di sebelah kanan Nah ini Untuk molar kalor khusus Untuk proses isohorik Itu Persamaannya bisa dilihat di sebelah kanan Nah apa sih ini Kalau untuk mencari Molar kalor khusus itu sendiri Ini dapat Persamaan ini berlaku Untuk semua gas yang ideal Yaitu CP sama dengan Lambda R per Lambda minus 1 Khusus untuk proses isobari Karena untuk proses-proses lainnya Nanti beda lagi Lalu Jenis usaha Pada proses isobari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Nama saya Razanadyat Malaksito Nah di video ini Saya ingin menjelaskan sedikit Tentang Apa sih itu proses isohorik Dengan pengetahuan yang saya miliki Nah jadi pertama Isotermal Apa sih itu isotermal Nah isotermal ini merupakan Suatu Proses Termodinamika Dengan Perubahan Temperatur Yang Konstan Nah ini dia Isotermal Yaitu suatu proses Termodinamika Dengan perubahan Temperatur yang konstan Nah Kemudian Jika kita hubungkan Dengan rungus Persamaan gas ideal Maka PV Sama dengan NRT Nah Dari persamaan ini Bisa juga kita tulis Dalam bentuk lain Yaitu seperti ini P Sama dengan NRT Per V Nah Kemudian Kita cari tahu lagi Bagaimana cara Mencari usaha Pada Termodinamika Yaitu dengan Integral Yaitu Dituliskan dengan Seperti ini W Sama dengan Integral Dari V1 Sampai V2 PDV Nah Seperti ini Kemudian P ini Dapat kita ganti Menjadi Proses Eh Menjadi Persamaan Seperti ini Yaitu W sama dengan Integral V1 Sampai V2 NRT Per VDV Nah Dari seperti ini NRT ini Dapat kita keluarkan Menjadi W sama dengan NRT Integral V1 Sampai V2 DV Per V Nah Teman-teman Apa sih Integral dari Seper V itu Nah Integralnya Yaitu LEN Jadi Bisa kita tulis Lagi Seperti ini NRT IN LEN V Dari V2 Eh Dari V1 Sampai V2 Nah Dapat kita simulkan Bahwa Usaha pada Isotermal Yaitu Seperti ini W sama dengan NRT LEN V2 Per V1 Nah Kemudian Ya kita lihat dari Grafiknya Grafiknya Grafik dari Proses Isotermal Yaitu Seperti ini Ini P Dan V Kemudian Disini P1 P2 V1 Dan V2 Nah Seperti ini Jadi Perbandingan Antara P1 V1 Itu sama Dengan P2 V2 Nah Kemudian Kita tinjau Lagi Energi Dalamnya Atau Delta U Sudah kita ketahui Bahwa Rumus Delta U Yaitu F2 Kali NR Delta T Nah Tadi sudah saya bilang Isotermal Perubahan Dari Temperatur Ini Yaitu 0 Yaitu Konstan Jadi Tidak ada Perubahan Pada Temperaturnya Jadi Bisa disimulkan Bahwa Delta U Ini F2 NR Kali 0 Jadi Delta U Ini Sama Dengan 0 Atau Tidak ada Perubahan Energi Dalam Kemudian Jika kita Tinjau Lagi Dari Ki Nya Atau Energinya Sudah kita ketahui Juga Pada Thermoden Dinamika Bahwa Ki Yaitu Sama dengan W Plus Delta U Nah Delta U Ini Sama dengan 0 Jadi Energi Ini Sama dengan Usahanya Atau Kerjanya Jadi Sama dengan Juga NRT Len V2 Per V1 Seperti Ini Nah Sekian Penjelasan Dari Isotermal Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Vipto Dari Program Studi Teknik Mesin MPM 1906 37 9182 Sekarang Saya akan Menjelaskan Mengenai Proses Adiabatik Jadi Proses Adiabatik Itu adalah Proses Dimana Saat Proses itu Terjadi Maka Tidak ada Perpindahan Kalor Karena Tidak terjadi Perpindahan Kalor Maka Usaha Atau W Sama dengan Perumahan Energi Dalam Atau Delta U Nah Kalau disini Kita membicarakan Tentang gas monoatomik Maka W Jadi Sama dengan 3 per 2 NK Kali Delta T Disini Delta T Itu adalah Suhu yang tinggi Dikurang suhu yang rendah Nah Usaha Pada proses Adiabatik Ini juga bisa Dijadikan Dalam bentuk Min CV Jadi Min CV Adalah Dikali Delta T Disini Min CV Itu berarti Kapasitas Kalor Pada volume Tetap Nah Bisa Dekatik Diabatik Ini juga bisa Dijadikan Usahanya W Sama dengan P1 Kali V1 Min V2 Kali V2 Per Gamma Min 1 Gamma Itu disini Adalah Konstantala Plus Dengan Angka Konstantala Plus Sama dengan CP Per CV Dimana Disini CP Itu adalah Kapasitas Kalor Pada Tekanan Tetap Dibagi CV Kapasitas Kalor Pada volume Tetap Sekian Proses Adabatik Nah Itu adalah Video dari kami Tentang Bug Di Pado Fisiko Mekanika Yaitu Termodinamika Sekian Dari kami Terima kasih Sudah menyimak Wassalamualaikum Arhamdulillah Dibatuh